Halo guys, salam penuh cinta dari Kota Medan. Pada video kali ini, Ayang akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan ke Pajak Melati yang berlokasi di Jalan Flamboyan Raya, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Di sini kita khusus datang untuk melihat Monja. Apa itu Monja? Monja itu adalah tempat penjualan baju bekas. Dan Monja itu juga singkatan dari Mongon Sidi Plaza, yaitu tempat penjualan baju bekas di era tahun 70-an. Istilah Mongon Sidi Plaza sendiri sebenarnya hanyalah sebuah istilah satir yang merujuk pada fenomena pedagang pakaian bekas yang membanjiri Jalan Mongon Sidi Plaza kala itu. Bermula dari Jalan Mongon Sidi, kemudian pedagang baju bekas itu berkembang. Sekarang ada dua lokasi Monja terbesar di Kota Medan. Yang pertama itu di Pajak Sambu atau Jalan Sambu. Yang kedua itu di Pajak Melati. Nah sekarang nih kita sudah berada di Pajak Melati guys. Nah ini adalah penampakan dari Jalan Besar ya. Sekarang ayang akan cari jalan masuk ke dalam. Ini sepertinya di dalam itu lebih banyak lagi. Sekarang ayang sudah masuk ke dalam ya. Langsung terlihat tulisan tangan di barusan celana panjang seharga Rp15.000. Ambil empat potong Rp50.000 berarti satuannya Rp12.500 ya. Seperti itu. Waduh murah banget. Dan kemudian kita jalan lagi kita lihat ya. Itu ada baju kemeja ya seharga Rp20.000 per potong katanya. Dan seperti ini nih yang masih dalam tumpukan ini lebih murah. Artinya di bawah Rp20.000 harganya. Ini banyak banget ya yang seperti-seperti ini yang masih di bawah dan juga di pajang. Apalagi kalau hari bukabal ya itu mereka tuh lebih banyak lagi barang-barang yang lebih murah dari yang sudah di pajang. Dan ini yang nggak di pajang ya biasanya ini berkisar di bawah Rp20.000. Biasanya seperti itu. Tinggal pilih-pilih seperti mereka nih sedang milih-milih dan pilah-pilah seperti ini nih. Yang tertarik nih melihat ini sangat ramai sekali ya. Nah seperti ini nih sepertinya nih baru bukabal ya. Sangat ramai ya. Semuanya sedang pilih-pilih seperti itu. Terus kita lanjut lagi perjalanan kita guys. Kita lihat ini ada jual sepatu juga ya. Sebenarnya sepatu ada lokasi sendiri di sana tapi ini ada yang nyempel-nyempel di sini. Ada sedikit ya tidak terlalu banyak kayak yang di pasar satunya lagi. Kita lihat aja ini juga udah tersusur api ya. Kayak baju baru padahal ini baju bekas semua guys. Baju bekas guys. Dan lokasi ini ya seperti ini nih. Becek-becek ya. Tidak ada asmal di dalamnya dengan kiosk-kiosk mereka yang seadanya. Ini tumpukan-tumpukan baju. Ini kelihatan nih 10 ribu. Kalau yang tadi itu 10 ribu per potongnya. Kelihatan ada juga tas-tas seperti ini. Dan ini adalah selimut atau bed cover ya. Sekarang eh yang mau cari nih penjualnya. Kita cari yuk salah satu penjual untuk kita tanya. Tanya mana nih? Kalau hari Minggu ya hari Minggu lah rame kayak gini. Tiga kali seminggu. Kalau barang-barangnya itu dari mana? Dari karen-karen dari Tanjung Balai, Jakarta, Semalingkar. Masuknya dari Tanjung Balai. Tapi barangnya dari luar negeri? Iya. Itu ibu tahu dari mana misalnya? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Penting kita terimanya dari pelabuhan Tanjung Balai. Iya pelabuhan ya. Dari penjelasan ibu pedagang tadi, kita jadi tahu ya bahwa barang bekas yang dijual di Pajak Malati itu masuknya melalui pelabuhan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Biasanya sih setiap penjual membeli pakaian itu per bal. Dalam satu bal itu terdapat ratusan pakaian yang tentu saja random warnanya, ukurannya, maupun mereknya. Itu terlihat ya rata-rata 10 ribu. Ini yang kita lihat yang ada di video. Ini seperti ini rok ya, pakaian, blus, baju, dress, segala macam. Ini rata-rata harganya 10 ribu. Bayangkan kalau bawa uang 100 ribu, terus bawa pulang berapa, pasang baju sama celana guys. Makanya ini menjadi surga belanja ya, bagi yang suka ya. Lanjut saja jalannya guys, menyusuri jalan-jalan yang ada di sini. Jalan ganggang sempit guys, kita jalan lagi ya. Tidak mengapa ya menyusuri ganggang sempit seperti ini demi sebuah petualangan hebat hari ini. Semakin ke sini, kita melihat semakin banyak ya pakaian yang dijajakan. Dan pantas saja tempat ini menjadi surga belanja bagi pecinta baju-baju berkelas tanpa merogoh kocek terlalu dalam. Dan sekarang kita lihat juga pengunjungnya udah semakin ramai. Itulah kenapa sebagian orang memilih belanja barang limonja. Selain dipakai sendiri juga bisa dijual kembali apabila dia mendapatkan barang-barang bagus ya. Dengan harga yang lebih tinggi, cuan-cuan-cuan. Dan sekarang kita coba datangin ya salah seorang pedagang. Berapa tuh pak jaketnya? Berapa jaketnya? Beda-beda kak. Ada yang 200, 150, ada 100. Ada yang 50 ceweknya. Oh ini cewek ini? Ada cewek, ada cowok. Itu dia penjelasan dari salah satu pedagang ya. Kalau barang yang sudah disortir oleh pedagang itu biasanya udah lebih mahal ya. Dibandingkan yang masih ditumpuk seperti ini. Ada yang 300 ribu, blue jean ya seperti itu ya. Ada yang satu potong 10 ribu, malah ada yang 5 ribu. Tapi kalau sudah mereka sortir, sudah dipajang, sudah dipasang di hanger. Itu biasanya sudah punya harga sekitar 20 ribu ataupun 35 ribu ya. Seperti celana yang kita lihat ini. Seperti itu guys, banyak sekali pilihan. Dan sekarang kita lihat ini di bagian luar ya. Ada jas juga rata-rata. Ini harganya 70 ribu ya. Kalau di luar itu sudah agak tinggian harganya. Beda dengan yang di dalam tadi yang kita lihat. Ini semuanya adalah barang-barang bekas yang dijajakan di sini. Wow, banyak sekali. Dan sekarang kita masih jalan ya. Sedikit lagi ya. Jalan, 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 jalan ya. Untuk melihat situasi yang ada di sekitar pajak Melati Medan. Seperti ini nih. Di luar juga ada yang jual sayur dan buah ya. Dan ya seperti inilah keadaannya. Tidak terasa ya. Jalannya sudah cukup lama dan sudah keliling-keliling. Tapi tidak terasa capeknya. Padahal itu tadi kondisi di dalam itu adalah becek juga. Tapi tidak terasa karena banyak yang dilihat juga ya. Jenisnya juga banyak sekali di dalam ya. Seru bukan jalan-jalan di sini. Seru banget. Banget, banget, banget. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan satu lagi guys. Jangan tutup dulu. Follow juga IGE Yang Putri. Biar kita akrab gitu loh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.